Terima kasih. Coba aku dikasih baju kayak gini. Bu, ibu kegedean. Kekecilan. Kekecilan bajunya. Ibu yang kegedean. Ngomongan dia bener, ibu kegedean. Ibu kegedean. Tapi seringnya kayak kekecilan. Ya ibu kegedean berarti. Ya kan tau ukuran saya, kalau saya gede, ngapain dikasih kecil? Ambil jarum. Cos, ntar juga. Bu, rendam lagi dua hari meminyakkan. Bener. Ini apa baju kecil-kecil kayak gini dikasih saya. Coba saya gak terima. Maaf, maaf. Saya udah enjel. Maaf, minahnya bu. Kalau baju kecil-kecil dia minter, nama-nama gede dia. Beba. Ini mau baju saya, mbak Nuno. Aduh. Hari Bapak. Aduh. Hari Ibu. Aduh. Painan baju di imah arah rumah. Ini baju aku juga. Ini ciawe-tawe sek minum ini. Aduh. Ini apa parkur saya. Kan itu udah dijual ke saya, mbak. Aduh. Tinggal separoh, masa dijual? Kan? Malu, malu. Kasihnya. Emang ini siapa? Wah. Iya, kakak. Iya, kakak. Kan kakak mau karpetnya. Iya. Apa itu? Kan kakak mau karpet, kan? Ini codeknya. Jadi, ini codek. Jadi, kamu gak tau ini barang-barang istri kemana? Iya, di rumah. Pada gak ada ini barang semua. Kayak mau pakai baju buat mudik, malah dijual. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Tadi ada yang bilang. Lu pikir kita gak bisa ngedatengin keluarga lu. Dari Bandung kita suruh kemari. Waduh. Silahkan. 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 Tadi ada yang bilang. Istri gue gak dateng. Untung. Mana nih bremanya? Nyalinya mana ini? Berangkat. Gak penuh nih berangkat. Berangkat mulu. Sebenarnya lu tau gak. Kalau ini parfum, kamera, semuanya milik bini lu. Tau. Kalau tau kenapa lu bawa-bawa kemarin lu jual ke gue? Bener, taunya disini, disana maka agak. Itu nih. Itu nih. Lu ngomong katanya mau masak lu. Dintupan. Dintupan. Iya, tadi. Gua pergi dulu bilang gitu. Di rumah, dia bilang. Di rumah orang. Rumah keong. Rumah keong. Rumah saya dong. Terus gimana duit saya? Bodoh emang. Ini bener. Dia terima duit di bareng-bareng bini. Gimana sih? Gak punya malu kamu. Bu, jangan nih, bu. Ini jadi urusan nih, bu. Nah iyalah. Ibu mendingan ke Inggris. Am you belum? Mari kita. Terima kasih kipak. Ini bagus Bu. Telina, ngenalin gak, kalau ini Sule? Tau lah kan tiap hari nonton. Tiap hari begini di rumah? Iya. Di TV. Di TV. Di TV ya. Biasanya si ayah kalau lagi ngasih hadiah untuk Telina, Iki, Putri, apa sih biasanya? Coba tanya anak-anaknya deh Iki, Iki Apa sih? Bukan anaknya Cuman ada empat, ada empat Dua lagi dibungkus? Ada Saya nih yang urusan baju tadi Oh ibu yang... Keeper M, yuk tadi Udah, ulangan Udah, ulang Ulangan, Telina, kalau ngeliat kayak begini nih, apa sih perasaan Telina? Sedih, pastilah Tapi keliatannya Telina kayaknya enjoy aja yang ketawa Iya, sama seneng, tiap hari ngetawain gua Udah emang ngetawain, udah emang dapet duit lagi Ya momen-momen seperti ini ya, apa ya Kan jarang, ya jarang Apalagi di bulan Ramadan ini, ya kita sekeluarga memang harus sudah bisa menerima dengan lapang dada Disaat seorang ayah, seorang suami, gak bisa buka bareng, sahur bareng gitu Sudah berapa tahun gak bareng sahur sama buka puasa? Dari mulai 2004 2004 2004 ya Nawar, nawar 2005 12 tahun 12 tahun Jadi pada waktu itu mungkin umur Iki masih, umur berapa ya Ki itu? SD SD ya? Ya 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 Putri juga masih kecil Ya Kalau Tek Mau Kelas Kelas 1 SD Kelas 1 SD Kelas 1 SD Kelas 1 SD Masih tang Ngelihat ayah seperti ini Puas Ya kan 12 tahun gak sahur bersama, gak buka puasa bersama, sibuk kan selalu Tapi ini semua demi keluarga Ada perasaan bangga gak? Ada ayah Kalau kamu merasa bangga Ya bangga sih pasti bangga banget, karena ayah kan totalitas juga Dan awal-awal, kalau awal-awal tahun sih masih kayaknya Kenapa sih gak pulang? Apakah di luar sana bermain cewek atau kekerja Kalau dulu gitu Kalau awal Thanks Usah ada cewek-ceweknya Enggak kan ini Kalau ngebahang cewek deketin Kan ini perkiraan kan maksudnya Kan perkiraan maksudnya kan di awal-awal Kira-kira dong Kan di awal-awal tahun kan belum bisa membiasakan diri Kalau sekarang udah kan membiasakan diri Kayak udah tau karena pekerjaan kayak gitu Hmm Cuman mungkin Apa ya Ehm Mereka tau Karena mungkin ada TV kan Lihat ayahnya seperti itu Tapi Punya TV loh Ehm 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 Tapi kan buktinya Hatinya mungkin gak bisa dibohongin Ehm 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 Kangen gitu loh Ehm Kangen supaya dia gak disini Ehm 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 Suruh gak makan dong Ehm 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 Yang harus ditanggung Ehm Ehm Emah Ehm Tuh Ehm Ehm I Ehm 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 Potong borok, kak bolak. Kasih tisu. Sebagai begitu, romantis. Gak ada romantis-romantisnya. Lagi romantis, sedih-sedihnya nih. Saya udah mulai ke bawah tadi tuh. Kalau saya lihat di teliran, maaf ya. Saya biarpun jarang mengamati. Tapi saya tahu putri ini kan anaknya diem banget. Di antara semua anak-anak tuh dia paling diem. Paling anak perempuannya. Pasti merasa cuman gak bisa diungkapin aja gitu ya. Iya. Hari itu akhirnya ngomong ke Lina. Bahwa dia kangen. Jadi kalau anak-anak. Kalau anak-anak. Kalau anak yang laki-laki. Khususnya Ferdy sama Rizun kan masih kecil mungkin. Kalau dia lebih berani langsung ke bapaknya gitu. Kalau bilang kangen, kangen gitu kan. Nah kalau anak perempuan kan kayak putri. Udah pendiem di rumah gitu kan. Dia gak pernah berani. Ngomong apa lagi. Dibilang kangen gitu kan. Oh gak pernah? Putri gak pernah ngomong kangen sama ayahnya? Gak. Gak berani. Kenapa? Kenapa? Dia dipeluk juga gak mau. Kenapa? Kadang-kadang dulu kalau lagi kecil juga. Kalau gue gak pulang dua bulan gitu ya. Pas gitu pulang. Dia ketemu kan. Hah? Siapa ini ya? Gak kenalin. Gak kenalin. Gak kenalin. Gak kenalin. Tapi bener putri gak pernah ngomong kangen sama ayah. Malah tapi tetep. Walaupun kangen. Kenapa sih kan? Dia cuma beraninya sama emaknya. Kalau bilang mau apa-apa. Gengsi. Malu kali ya. Gengsi tau. Malu orang bapaknya begini coba. Malu. Karena kita tanya sama putri. Putri malu gak bapaknya kayak begini? Enggak. Kan selain kerjaan. Jadi ya. Sekarang putri bilang dong. Kalau putri kangen sama ayah. Masih. Ayah dong. Gak apa-apa. Nangis aja. Biasanya keluar kupon ya. Belum pernah ngomong kangen nih. Sekarang ngomong kangen dong sama ayah. Sekarang kalau kangen ngomong aja. Karena. Ayah juga bisa merasakan. Kalau putri lagi kangen. Cuman putri makan orangnya sulek. Apas nih. Apas nih. Apas nih. Apas nih orang sulek. Abang. Lu begitu aja sedih. Gue yang sering dikerjain. Gak apa-apa. Terus kalau dia juga kayak gitu meweknya. Udah. Udah. Udah gak usah sedih. Eh. Gue bukan masalah itu re. Masalah apa? Lu kebiasaan. Kebiasaan apa sih? Lu udah sering lu sama gue bareng-bareng re. Tau gue. Masih gini aja lu. Wah guys. Gue cuma ngerjain gitu doang. Biasalah itu mah. Ini gimmick. Ini sering re. Kayak gini re. Lu gak bosen re. Masih aja lucu lu. Masih aja lucu lu. Gue panjang. Nanti aja ya. Oh iya. Disini aja. Disini aja. Udah. 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 Udah.